Halo guys, kembali sama gue lagi disini Kaguma So temen-temen di episode kali ini kita bakal lanjutin lagi pertolongan kita Di Minecraft Superfile Hardcore episode 6 Oke guys, kita bertemu lagi ya di channel Superfile Hardcore Yaitu Minecraft Superfile Hardcore dari channel Kaguma gitu guys ya Dan kali ini kita sudah berhati di episode 6 Dan di episode kemarin temen-temen Kita sudah berhasil yang namanya itu ngebuat Via ZBriding yang super keren ini gitu guys ya Dan jujur temen-temen ini adalah pertama kalinya gue mendesain suatu bangunan Dengan menggunakan batu-batu seperti ini cuy Karena biasanya gue misalkan mendesain suatu bangunan itu Biasanya kan menggunakan kayu-kayu semacamnya gitu guys ya Tapi ternyata untuk kali ini gue menggunakan batu Dan hasilnya itu cukup keren banget gitu ya Karena gue juga pertama kali ini gue gak nyangka Misalkan bisa sebagus ini gitu cuy Tapi sorry banget temen-temen untuk yang namanya itu Via ZBridingnya Masih belum gue AFKin gitu guys ya Karena gue sibuk banget untuk belakangan ini cuy Jadi gue masih belum sempet yang namanya itu meng-AFKin Via ZBridingnya Karena disini masih satu ya guys ya Nah ini di... oh sudah dua gitu guys ya Disini sudah ada dua bocil yang siap kita paksa untuk kerja gitu guys ya Oke nanti nanti mungkin next episode baru kita yang namanya itu mulai perbudakan kepada villager gitu guys ya Karena untuk di episode kali ini guys ya gue bakal coba yang namanya itu Ngebuat tempat untuk kandang para hewan gitu guys ya Oke tapi sebelum kita siap-siapkan bahan-bahannya temen-temen Disini gue bakal coba yang namanya itu ambil yang namanya itu diamond lagi guys Sebanyak kurang lebih tiga Untuk kita buat sebagai diamond axe Karena selama ini guys ya Gue tuh motok-motokan kayu menggunakan iron axe Dan itu menghabiskan error gue yang sangat banyak gitu cuy Jadi udah gue bakal coba yang namanya itu korbanin 3 diamond gue yang dibawah sana Untuk kita jadikan sebagai kapak diamond ya Karena untuk desain kali ini guys ya Gue memerlukan yang namanya itu kayu sangat banyak cuy Terutama kayu spruce gitu kan Karena seperti biasa temen-temen gue suka sekali yang namanya itu kayu spruce gitu cuy Jadi udah gue bakal coba pergi ke bawah tanah dulu temen-temen Untuk mengambil sebanyak kurang lebih 3 diamond cuy Oke kita sudah sampai di bawah tanah temen-temen Dan disini semoga jadi ada mob yang tiba-tiba nge-spawn gitu cuy Karena gue takut kalau misalkan nge-spawn itu creeper gitu guys ya Oke gue bakal coba yang namanya itu ambil diamond dulu Disini ada tiga nih sepertinya Semoga ada tiga ya kita bakal coba lihat dulu Oke ada empat Oke mungkin gue bakal coba ambil empat-empatnya aja gitu guys ya Karena ya tanggung banget Kalau misalkan kita ambil tiga doang Gua season 1 disini Jadi oke gue bakal coba ambil empat Dan kita sudah berhasil nampotkan empat diamond temen-temen Karena sebenernya itu masih banyak banget diamond yang ada di bawah sini guys Tapi gue masih menunggu yang namanya itu Anton Fortun dari Vader-Veader nanti yang bakal kita perbudak gitu cuy Oke gue bakal coba naik naik ke atas dulu temen-temen Untuk yang namanya itu membuat diamond pickaxe diamond axe Dan kita bersiap-siap untuk ngebuat yang namanya itu kandang Untuk para hewan gitu cuy Oke gue sudah berada di atas dan gue bakal coba pulang dulu ke rumah Untuk yang namanya itu ngebuat kapak diamond gitu guys ya Karena disini gue bakal coba buat kapak diamond karena biar durability-nya Maksudnya tahan-tahan kehancuran dari axe tersebut itu lebih lama Karena menggunakan diamond coy Oke sekarang gue bakal coba pulang dulu ke rumah Untuk yang namanya itu ngebuat diamond axe Oke kita sudah sampai di rumah temen-temen Dan disini gue bakal coba ambil stick sebanyak 2 saja Karena kita hanya perlu 2 stick untuk ngebuat kapak Dan kita bakal langsung aja ngebuat diamond axe gitu guys ya Oke mantap kita sini berhasil mendapatkan diamond axe pertama kita gitu guys ya Oke sekarang mungkin gue bakal coba yang namanya itu Ambil-ambil kayu dulu temen-temen disini Dan yang pastinya tuh kayunya bakal banyak banget yang bakal kita perlukan Dan mungkin sekitaran diamond stack mungkin temen-temen kita perlu Jadi gue bakal coba ambil yang namanya itu bond mill disini Bond mill gue mana ya bond mill gue disini Oke gue bakal coba gue ambil aja Karena untuk jaga-jaga temen-temen Agar si apa namanya itu si Pokoknya itu langsung bisa tumbuh bisa tumbuh lagi gitu guys ya Oke dan sekalian mungkin gue bakal coba ambil suplingnya disini Agar kita bisa langsung tumbuhin atau hidup Agar kita tidak nungguin yang namanya itu Daun-daunnya itu jatuh dulu ke bawah gitu guys ya Oke kita bakal coba tutup dulu seperti ini Dan kita bakal langsung saja menuju kesini temen-temen Dan mungkin gue bakal coba menggunakan kapak iron dulu Untuk menghabisin Langsung habisin aja baru setelah kapak iron kita habis ini Baru kita menggunakan yang namanya itu kapak dari diamond axe ini gitu guys ya Dan seperti biasa temen-temen gue bakal coba timelapse-in saja Saat proses pemotongan kayu seperti ini Agar tidak kelamaan gitu guys ya Oke guys disini gue sudah berhasil yang namanya itu memotong-motongin kayu gitu kan Dan disini kita berhasil mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 stage spruce lock gitu guys ya Oke dan disini dia mau X gue berkurang 300 ya temen-temen Karena lumayan banyak banget yang tadi kita potong-motongin temen-temen Dan sekarang temen-temen gue bakal coba juga yang namanya itu ambilin kayu owak Dan untuk owaknya gak terlalu banyak gitu guys ya Karena hanya untuk beberapa doanya beberapa stack saja mungkin sudah cukup temen-temen Untuk yang namanya itu dekorasi-dekorasi seperti kayak gini-gini guys ya Kayak ada ya kayak ada hiasan-hiasan dari kayu owak gitu guys ya Oke gue bakal coba ambil-ambilin dulu temen-temen Oke guys disini gue sudah yang namanya itu mengumpulkan yang namanya itu kayu owak Dan disini gue berhasil mendapatkan 1 stack saja Mungkin sini sudah cukup ya temen-temen untuk yang namanya itu dekorasi-dekorasi doang Dan sekarang mungkin gue bakal coba yang namanya itu siap-siap temen-temen Untuk yang namanya itu membuat kandang untuk para-para hewan temen-temen Karena gue memerlukan yang namanya itu ini juga ya temen-temen Gue memerlukan kulit yang sangat banyak temen-temen Dan juga gue perlukan yang namanya nanti Oul yang sangat banyak ya temen-temen Bulu domba gitu kan perlu sangat banyak Untuk nanti kita buat yang namanya tuh Error farm temen-temen ya Jadi yaudah gue bakal coba yang namanya tuh siap-siap dulu gitu guys ya Oke disini gue bakal coba simpanin dulu Barang-barang yang gak perlu ini ya temen-temen Disini mungkin gue bakal coba taruh sebelah sini aja Lalu ini juga gue bakal gue simpan Terus perusak linknya Lalu ini bonmila gue bakal gue jadiin block aja semuanya Biar gak makan tempat juga Gue simpan saja sebelah sini Lalu ini ada makanan nih Ini ada Apple masukin sebelah sini Dan apalagi yang kurang yang bakal kita rapi Oke seperti ini sudah rapi temen-temen Lalu kita bakal coba bawa Enam itu carving table Oke carving table sudah ada Apalagi yang kita kira-kira kita perlu ya Frust fence Mungkin perlu kita bakal bawa aja Raptor, oh Raptor perlu banget ini untuk dekorasi ini Perl kita bawa Stick kita bawa Just mungkin kita bawa aja Untuk kita nyimpan-nyimpanin barang-barangnya Oh disini masih banyak tanyaan nama itu Lalu 10 slab temen-temen Gue bakal bawa 10 slabnya nih Perlu banget kita 10 slab ini nih Terus lab dari 10 Lalu disini gue bakal coba bawa Apalagi ya Oh waktunya masih ada Tapi gue sudah punya satu stack Mungkin sudah cukup temen-temen Oke untuk bahan-bahannya Mungkin segini aja Sudah cukup temen-temen Dan sekarang mungkin gue bakal coba Yang itu cari tempat temen-temen Untuk kita ngebuat yang nama itu Kandang untuk hewan-hewan kita gitu guys ya Dan kira-kira temen-temen Mungkin gue bakal coba buat disekitar sini nih guys ya Nah gue bakal coba kasih lihat dulu kepada kalian Dan disini ada lebah guys Ada lebah cuy Mungkin nanti kita bakal coba buat Yang namanya itu farm ini juga ya Farm honey Farm madu temen-temen Tapi karena sekarang gue belum punya silak tos ya Jadi untuk sementara waktu kita biarkan saja Mereka peterbangan seperti ini Dan sekarang mungkin gue bakal coba cari tempat temen-temen Kayaknya disini bagus sih temen-temen Nah disini kan ada yang sudah rata gitu guys ya Kita tinggal lanjutin aja Kita lanjutin ratain lagi Untuk kita buat yang namanya itu Kandang untuk para hewan temen-temen Dan gue bakal coba lihat dulu nih temen-temen Jadi kira-kira bagus yang mana gitu ya Untuk kita buat yang namanya itu Kandang untuk para hewan gitu coy Oke setelah gue pikir-pikir temen-temen Kayaknya di sebelah sini bagus gitu guys ya Nanti kita tinggal mundurin aja Beberapa blok gitu kan Untuk kita jadikan sebagai kandang Untuk para hewan-hewan kita gitu guys ya Oke Dan sekarang ini gue bakal coba ratain dulu Temen-temen untuk bagian sebelah sininya Dan gue bakal coba tambahin lagi temen-temen Sebagian sebelah sini Nah ini kan ada bolong-bolong seperti ini gitu guys ya Nanti gue bakal coba tambah-tambahin Dengan menggunakan dirt agak rata ya temen-temen Dan sekarang mungkin gue bakal coba ratain dulu temen-temen Tapi disini sayang sekali Diamond shovel kita mau hancur temen-temen Hmm Oke gak masalah ya temen-temen Nanti gue bakal coba buat lagi aja Diamond shovelnya Karena kita juga tadi dapat 4 diamond ya temen-temen Mesti ada 1 diamond lagi di chest kita Jadi udah Gue bakal coba ratain dulu ya guys ya Untuk bagian sebelah sininya Oke temen-temen Di sebelah sini sudah rata ya temen-temen Dan gue jadinya Jadinya untuk ratain bagian sebelah sini Jadi gue untuk nanti Mengembangun kandangnya Mungkin gue bakal coba buat di atas sini aja gitu kan Karena bakal banyak banget yang harus kita ratain Misalkan kita di bawah sini gitu guys Oke dan sekarang mungkin gue bakal coba yang namanya itu ratain lagi temen-temen di bagian sebelah sininya Maksudnya gue bakal coba tutup-tutupin seperti ini Untuk bagian air-air seperti ini Karena ini sangat-sangat membuat mengganggu gitu ya guys ya Untuk yang namanya itu netizen kita Jadi gue bakal coba tutup-tutupin dulu temen-temen di bagian sebelah sininya Dengan menggunakan dirt yang tadi kita dapatkan dari ngeratain gitu guys ya Jadi bisa dimanfaatkan lagi temen-temen dirt-dirtnya yang tadi kita dapetin Jadi yaudah gue bakal coba ratain dulu ya guys ya Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman di sebelah sini kita sudah ngeratain untuk bagian airnya Dan disini kita datangkan ngetek ada tangan tamu temen-temen Yaitu villager ya guys ya Eh bukan villager nih siapa ya pada tempat datang Si siapa ya di WDT trading misalnya Oke WDT trader Tapi disini menjual barang-barang yang tidak perlu seperti biasanya temen-temen ya Tapi oh iya gue ngasih tau temen-temen disini Wah disini menambahkan yang nama itu data pack gitu kan Yaitu kita bisa mendapatkan kepala dari kita ngebunuh mob yang seharusnya tidak ada kepalanya Jadi bisa dapetkan kepala gitu guys ya Oke gue bakal asli pada kalian temen-temen Gue bakal coba bunuh ya temen-temen Kita bakal coba bantai saja karena kamu tidak perlu Mati saya mau ya mati ya Dan kita bakal bunuh si ini juga guys Karena dia bakal merusuh nembak-nembakin kita Oke dan lihat biasanya kita dapet kepala gitu ya disini ya Dapet kepala WDT trader dan dapet WDT trader lama ya Dan sini juga kita bakal bunuh saja dianya guys Karena kita perlu lumayan ini ada dapat-dapat kulitnya gitu kan Dan tadi itu Apa ya kulitnya kemana satu lagi ya Tadi lead satu lagi kemana cuy Kok hilang leadnya ya Aduh sayang banget tuh liatnya lumayan guys ya Kita baru dapet satu cuy liatnya cuy Oke gak masalah temen-temen Dan sekarang temen-temen ini kan sudah rata gitu kan ya Dan sekarang mungkin gue bakal coba yang namanya itu Langsung saja mendesain bagian dari kandang hewan-hewan kita gitu guys ya Oke sekarang seperti biasa temen-temen Saat kita ingin membangun suatu bangunan gitu kan Kita harus ya nama itu ngebuat fondasinya dulu gitu kan ya Oke sekarang gue bakal coba buat polanya dulu Gue bakal coba mulai dari sebelah sini mungkin Oke mungkin sebah sini sudah pas sama depannya Oke sebah sini Terus kita kasih jarak dua blok untuk depannya Seperti ini Terus tiga blok untuk pintu Kasih lagi Terus dua blok lagi seperti ini Oke Nah terus bagian sampingnya Aku bakal coba kasih jarak tiga blok Satu dua tiga satu Satu dua tiga satu Satu dua tiga satu Satu dua tiga satu Nice Lalu kita kasih lagi dirak dua blok Terbakannya samain sama depannya Tiga blok lagi Oke nice Terus kita kasih dirak dua blok lagi Sebelah sininya Nice Lalu kita samain lagi temen-temen jangan sampai salah ya kan Oke Satu dua tiga kasih Satu dua tiga kasih Satu dua tiga kasih Nice Nah untuk polanya jadinya seperti ini ya temen-temen Oke langkah selanjutnya temen-temen Kita bakal coba yang namanya itu tinggiin fondasi-fondasinya gitu kan ya Dan ini gue bakal coba tambahin empat blok Satu dua tiga empat Nice Kita bakal coba turun ke bawah sini MLG Nice Satu dua tiga empat Kita tambahin lagi sebelah sini Oke Satu dua tiga empat Terus kita ke sebelah sana lagi Eh salah gagal ya ya temen-temen Satu dua tiga empat Sama lagi sebelah sini juga Satu dua tiga empat Nice Untuk samping-sampingnya seperti ini Kita sebelah ke sebelah sana Pindah ke sebelah sana Satu dua tiga empat Oh kita turun sebentar Eh kita salah turun weh Salah turun Salah turun Satu dua tiga empat Oke Dua lagi Eh tiga lagi Satu dua tiga empat Turun lagi sebelah sini Satu dua tiga empat Akhir Oke mantap Satu dua tiga empat Nice Nice untuk samping-sampingnya seperti ini ya temen-temen Nah untuk depannya temen-temen Gue bakal coba yang sama itu tambahkan Enam Satu dua tiga empat Lima enam Nah Soal disini juga sama Enam juga Satu dua tiga empat Lima enam Wah ini kalau jatuh kita meninggal ya temen-temen ya Oke Gue bakal coba yang sama itu Sebentar Heal dulu sebentar Gue bakal coba turun sebaas sini Dan kita MLG Nice Terus langkah selanjutnya Kita coba hitung tiga block dulu Satu dua tiga Lalu kita kasih seperti ini Nice Jadi seperti ini temen-temen Untuk bagian depannya Bagian belakangnya juga sama ya temen-temen Kita naikin sebanyak Enam Satu dua tiga empat Lima Enam Terus kita turun Set Alis Gila berhasil ya Satu dua tiga empat Lima Enam Nice Seperti bagian belakangnya Seperti ini guys Saatnya kita bakal coba yang namanya itu Langsung saja ngedesain untuk bagian ini ya temen-temen Untuk bagian lembarnya Oh iya gue masih tau temen-temen Kalau misalkan ini Ini tuh belum sih belum bagian Mesti belum bagian dari farm kita ya temen-temen Jadi ini adalah semacam Lambu Atau misalkan orang Indonesia Itu bilangnya kayak semacam gubuk gitu ya temen-temen Gubuk cepat penyimpanan Hasil dari Hasil dari ini temen-temen Pertanakan hewan gitu ya guys ya Oke sekarang gue bakal coba buat Yang namanya itu fondasinya Untuk bagian pertanakannya ya temen-temen Pertama kita kasih dirak tiga box seperti ini Tiga blok Satu Dari blok lagi Dua Terus tiga Oke empat Nah seperti ini kita kasih tiga blok lagi Satu dua tiga Nah seperti ini Satu dua tiga Nih Satu dua tiga Kasih Satu dua tiga Kasih Nah oke Akhirnya kita bakal coba tinggiin Sebanyak tiga blok temen-temen Satu dua tiga 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 Oke dua lagi temen-temen Satu Dua tiga Dan satu lagi Satu Dua tiga Nah untuk fondasinya Jadi seperti ini ya temen-temen Untuk bagian pertanakan kita Ini semua fondasi sudah gue buat temen-temen Tinggal kita hias aja Untuk bagian apa Pertanakannya guys ya Oke Sekarang kita akan Kita bakal mulai ke bagian penghiasannya Temen-temen ya Kita bakal kasih 10 stair di sebelah sini Sebelah sini Lalu sebelah sini kita kasih juga 10 stair Sebelah sini kita kasih 10 plank 10 stair di sebelah sini Eh salah Sebelah sini kita kasih itu dulu Kasih plank dulu Oke kasih plank dulu sebelah sini Dan 10 stair di sebelah sini Oke kita pindah ke sebelah sini temen-temen Kita pindah ke sebelah sini Pertama Satu ke sebelah sini Terus plank sebelah sini Plank lagi Dan 10 stair di sebelah sini Oke kita pindah ke belakang 10 stair di sebelah sini Lalu kita kasih yang nama itu 10 stair lagi 10 stair lagi sebelah sini Nah untuk bagian belakang sini Kita kasih yang nama itu 10 stair dulu Terus kasih nama itu 10 plank Terus plank lagi Dan 10 stair Lalu sebelah sini juga Kalau depan sini nggak usah ya Untuk bagian depan sini Mungkin gue bakal coba kasih Dengan menggunakan Ini aja ya Pagar ya temen-temen Pagar Oke Kita bakal coba lanjut lagi temen-temen Dan di bagian sebelah sininya Mungkin gue bakal coba hancurin aja Ini ntar untuk bagian Pintu masuk Dari tempat pertanakan kita ya Temen-temen di sebelah sini Ini sebelah sini gue bakal kasih Seperti ini untuk video masuknya Lalu ini gue bakal coba kasih Dengan menggunakan 10 fan sebelah sini Lalu sebelah sini kita bagi 2 Seperti ini temen-temen Dan sebelah sininya kita kasih Fans gate lagi sebelah sini Dan kita kasih 10 fan Dan terakhir 10 fan lagi Nice banget temen-temen Untuk bagian pertanakan kita Seperti ini Dan kita tinggal buat jendela jendelanya Ya gitu guys ya Oke kita lanjut ke bagian jendelanya Temen-temen Tama-tama kita kasih Seperti ini Seperti ini Terus kita kasih lagi Seperti ini dan seperti ini Kita tutup seperti ini Seperti ini dan seperti ini Nah jadi kayaknya temen-temen Jendela seperti ini cuy Keren banget ya kelihatannya ya Oke kita lanjut lagi Bagian sebelah sininya Lanjut lagi Oke Saya kasih Kasih-kasih Kita buka Seperti ini Nice banget Oke kita pindah ke sebelah sini temen-temen Kita kasih sama seperti tadi Pasih seperti ini dulu Kita pindah ke atasnya Seperti ini Seperti ini Dan seperti ini Kita tutup lagi Nah untuk bagian sebelah sininya Mungkin gue cukup kasih seperti ini aja temen-temen Nah cukup seperti ini aja Seperti sini juga sama Tutup seperti ini aja Dan untuk bagian sebelah sininya Kita kasih trapdoor lagi temen-temen Seperti ini Seperti ini Seperti ini Seperti ini Dan kita tutup lagi Seperti ini Seperti ini Tutup-tutup Nice Kita pindah ke sebelah sini Temen-temen Sama ya Semua sisi-sisinya Sama Model-modelannya Kita kasih kayak Kayak gini-gini aja Udah cukup Keren ya temen-temen Kita kasih lagi Kasih lagi Kasih lagi Kasih lagi Dan sampai salah ya temen-temen Posisinya ya Kalau salah yang ada Malah jelek temen-temen Jadinya Kebalik gitu coy Oke Kita lanjut lagi temen-temen Oke yang terakhir temen-temen Seperti tadi Sama Seperti ini Seperti ini Seperti ini Dan seperti ini Seperti ini Dan seperti ini Nice banget Tutup seperti ini Dan coba kita lihat temen-temen Bagus gaya hasilnya Oke Bagus juga ya temen-temen Untuk bagian jilai Seperti ini coy Benar mirip Kayak Apa ya Benar kayak gubuk gitu ya temen-temen Jendela-jendela mulakan kayak paget-paget gini Dan mulakan kayak Terus apa 10 setelah gitu loh Seperti ini coy Wah kayak gini Bagus banget temen-temen Dan Oke guys Mohon maaf banget guys ya Mungkin gue bakal coba Timelapse in aja Seperti biasa temen-temen Timelapse in aja Baik kalian nontonnya tuh Nggak kelamaan gitu guys ya Karena Ini pasti prosesnya Mesti agak panjang temen-temen Jadi Mungkin gue bakal coba Timelapse in Saat proses untuk Kayak tutupan Ini aja sih temen-temen Atasnya ini aja Atapnya aja Dan nanti tersisanya Gue bakal coba Seperti biasa Gue bakal coba recordin Untuk bagian akhir ya temen-temen Jadi yaudah Gue bakal coba mulai ke timelapse-nya Dan ya Selamat maksikan Timelapse-nya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Oke guys Tadi kita sudah Yang namanya itu Tab lab singkat Untuk pembuatan Burn dan Tepat untuk para-para hewan kita Dan hasilnya Seperti ini gitu guys ya Oh my god cuy Wah gila Nih gimana guys ya Gue juga Kaget aja sih Lumayan kaget lah ya Untuk masalah pembuatan Seperti ini Karena gue juga pertama kali Juga untuk membuat tempatnya Kebarnam Sudah pertama kali Gue membuat lembut Temen-temen pertama kali Dan hasil juga Lumayan bagus ya temen-temen Kita bakal coba review-review dulu Sebentar sebelum kita Mencari hewan-hewan lagi temen-temen Dan sini gue menangkep ya Nama itu dua lama temen-temen Karena tadi ada Watering Trader lagi datang Yang disebabkan datang ke sebelah sini Jadi langsung gue bunuh Yang namanya Wondering Trader nya Dan untuk lamanya Gue tangkap ya temen-temen Karena kita bakal Kita bakal coba Dipenlamain nanti Di dalam sana gitu guys ya Oke untuk Bangin samping-sampingnya Sama seperti biasa Temen-temen gue kasih Dengan campuran Antara rumput-rumput Seperti Maksudnya daun-daun Seperti ini Dan yang nama itu Ini temen-temen Tanaman beri ya cuy Oke di sebelah sini juga Sama temen-temen belakangnya Dan ini mesti belum selesai Guys ya Karena kita belum Ngumpulin namanya Itu si ini guys Apa si Hewan-hewan tersebut Yang bakal gue masukkan Yang bakal gue masukkan Kedalam sini gitu guys ya Dan juga nanti rencana Apakah gue kasih pager Temen-temen di sebelah sini ya Pagernya cuman pager itu Kayak kasih kayu-kayu gini guys Asal-asal gitu Biar keliatan lebih bagus gitu ya temen-temen Oke sekarang mungkin gue bakal Coba cari dulu Dimana hewan-hewan tersebut Berada ya temen-temen Tapi mungkin gue bakal Coba masukin dulu nih Gue bakal coba tangkap Yang namanya itu lama Yang ada sini temen-temen Mungkin gue bakal coba Gue tarik paksa menggunakan lead ya temen-temen Oke kita bakal coba tarik Ini ikut-sini ikut Eh sini ikut Kita tarik dia temen-temen Kedalam sini gitu coy Oke kita bakal coba tarik dulu temen-temen Di sebelah sini Dan eh sini masuk-masuk Masuk Oke mungkin kita bakal Coba kasih dia Dalam sini Oke kita bakal tarik dia Masuk dalam sini Oke satu Sudah Dan oke semua Sudah masuk dalam situ Dan kita bakal coba Tutup dulu Terus seperti ini Lalu kita leadnya Bakal kita ambil seperti ini Kita bakal ambil Oh Ini ambil dulu ya Satu dua Eh satu duaan Kambilnya Dan ada tiga Nice Oke sekarang kita bakal coba cari ya temen-temen Dimana hewan-hewan tersebut berada gitu coy Oke disini gue nemuin Namanya itu dua sapi Gue bakal coba tarik aja Menggunakan lead ya temen-temen Sapi yang ini dulu Bakal gue coba tarik Ini kita bakal coba tarik dulu seperti ini Oke kita bakal bawa temen-temen Dia Eh ikut sini Cepat-cepat Cepat-cepat Dan ini juga bakal gue tarik temen-temen Eh lepas ya Lepas ya Oh iya lepas temen-temen Oke kita bakal tarik paksa dia ke atas sini Naik sih naik Nah naik Oke naik 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 nice Oke satu lagi Ini dia satu lagi temen-temen Kita bakal coba tarik juga Dan disini ada domba Cuman baru satu Mungkin gak apa-apa kita bawa aja sekalian Nah untuk Nanti untuk sapi dan domba Yang bakal gue tarik di luar sini temen-temen Karena ini yang bakal intinya Inilah inti yang bakal kita Ini yang temen-temen Bakal kita pelihara disini Dan ini sapinya Mungkin gue tarik sebah sini aja Oke Nah ini untuk domba Mungkin gue bakal coba tarik lagi keluar Tapi sebelum itu bakal gue coba cabut dulu leadnya Oke dapet dua Atau lagi bisa di dalam leadnya Ini domba bakal gue tarik keluar temen-temen Oke Terik keluar dulu Terus kita pindahin ke sebelah sini Kita pindah ke sebelah sini Oke masuk sini Dan sip Oke sudah basi masuk Dombay kita tutup dulu Dan kita bakal cari satu lagi domba Tadi sebelah sana juga ada kuda Cuman karena gue belum punya Sedel Mungkin gue bakal coba bawa aja dua Dan bakal gue simpen dalam sini gitu guys ya Oke gue bakal coba cari domba lagi Satu lagi temen-temen Oke ini ada satu domba Temen-temen kita bakal paksa aja tarik ya Kita bakal coba bawa aja langsung temen-temen Dombanya Setelah itu kita masukin dia ke dalam sini Tarik dia masuk ke dalam sini Oke udah mau masuk dong Nah oke itu cabut Ininya leadnya dan kita tutup Nice banget temen-temen Kita sudah berhasil mengumpulkan sapi dan domba ya Dan satu lagi temen-temen mungkin gue bakal coba ambil kuda ya Kuda satu Dan sisanya mungkin sebelah sini Gue bakal cari ayam atau babi ya temen-temen Oke gue bakal coba cari lagi ya guys ya Oke ini kuda banyak banget temen-temen disini Tapi gue belum punya sedel sama sekali cuy Oke mungkin gue bakal coba pilih warna putih Bagus nih temen-temen warna putih nih Kita bakal bawa tapi sana ada babi Cuman baru ada satu coy Hmm gimana ya Mungkin nanti ada ayam temen-temen Ada ayam tuh Oke gue bakal coba bawa aja ayamnya dua sekaligus Nah ini kuda bakal gue tarik aja temen-temen Tarik paksa Ada ayam kita bawa aja dua-duanya Eh kamu sini ikut Eh ikut dong Eh parah kamu dikasih lead Nah atau lagi Oke man Mantap nice Belum an Belum an Oke nice Tiga-tiga nya kita bakal coba tarik saja langsung Ke kandang ya temen-temen Kita bakal coba tarik dulu Oke pelan-pelan aja cuy Jangan sampai lepas ya kan Oke sedikit lagi sampai Gue bakal coba simpen si Apa sih kuda dulu temen-temen Di sebelah sini Gue bakal coba simpen dulu nih kudanya Di sebelah sini temen-temen Dan Ini gak mau masuk coy Eh parah kuda yang masuk dong Eh sini masuk Masuk Oke Nah iya gak muat temen-temen Ya ternyata Nah ini kita dorong aja ke dalam sana Lalu ini kita tutup lagi Seperti ini Seperti ini Oke later kita bakal cabut Nice Lalu setelah sini tinggal dua ayam ini nih Kita bawa aja dua ayam ini Kedalam sini nih langsung Nice temen-temen Kita sudah punya sebanyak Satu dua tiga empat lima Lima macam hewan ya temen-temen Waduh Oke sekarang gue bakal Langkah terakhir temen-temen Yaitu gue bakal coba tutup sebelah sininya Dengan menggunakan pagar Tapi pagarnya itu gue bakal buat Kayak acak-acakan gitu Dengan menggunakan Scrollslock ya temen-temen Oke guys Sekali lagi kita sudah melaksanakan Yang namanya itu Pebuatan kandang Untuk para hewan ya temen-temen Dan yaudah Gue bakal coba review Review sekali lagi Dan hasilnya Seperti ini cuy ya Oh my god Keren banget cuy Gue sudah tambahin Seperti ini guys ya Jadi keadaan Tapi keadaan tembok seperti ini Agar tidak ada Hewannya bisa keluar gitu kan ya Jadinya Wah keren banget guys ya Waduh Oke bakal coba review lagi Untuk bagian dalamnya Temen-temen Tadi kan keluarnya udah ya Nah untuk bagian dalamnya Sini ada yang namanya itu Hebel Untuk makanan hewan gitu kan ya Terus sebelah sini ada lama Ada kuda Dan ada ayam coy Oke mungkin ayamnya Bakal gue kasih makan ya kan Ini Eh satu lagi Satu lagi Satu lagi Eh satu lagi Nah satu lagi Oke sudah Sini ada Ada kuda Lalu di sebelah sini Ini ada yang namanya itu Sapi coy Oke sapi bakal kasih makan juga Nih temen-temen Karena masih Masih belum kasih makan ya Sapinya belum bisa Breeding ya Belum ngebreeding ya Oke kasih makan nih temen-temen Oke nice banget Kapinya sudah bersih kita kasih makan Dan kambingnya juga Dombanya juga bakal kita kasih makan Nice banget coy ya Oke Dan satu lagi temen-temen di atas sini Ada yang namanya itu Tempat pembakaran Sekaligus tempat Untuk ngepen-ngepenin Hasil dari petanian kita Gitu guys Eh hasil dari Pertanakan kita Gitu guys ya Waduh keren banget Gitu guys ya Oke kita juga bakal Coba keluar dulu temen-temen Dan untuk jalanan-jalanan Jalanannya Ini gue kasih Percampuran antara Ini seperti ini Dengan quartz dirt ya temen-temen Oke Jadi seperti ini temen-temen Dan yaudah Mungkin kita sudahi dulu ya Temen-temen Untuk deps itu kita Kali ini gitu coy ya Oke guys Mungkin cukup sekian saja dulu ya Untuk deps itu kita kali ini Kita sudah berhasil Dan nama itu membuat kandang Untuk para hewan Gitu ya temen-temen Oke jika kalian suka Dengan video ini Jangan lupa tinggalkan Like, Comment, Share Dan Subscribe channel ini Dan jangan lupa Nyalain lonceng untuk notifikasinya Beritahu video-video selanjutnya Dari channel Kagu Mba gitu guys ya Dan gue kagu Mba undir diri See you next video guys Bye-bye